Halo teman-teman Salam sehat, salam sejahtera Untuk teman-teman semua Hari ini kita mau masak apa ya Sambal goreng Cabai rajang Apa itu yang mau sambal goreng? Nah lanjut 300 gram ikan teri Kalau pete tergantung teman-teman Mau seberapa banyak Mau 2-3 bepapan juga boleh Ini saya rendam dengan air garam Garam 1 sendok teh penuh Tomat 400 gram Kalau bawang merah 100 gram Bawang putih 50 gram Ini cabai Cabai saya pakai 500 gram Dan Ini doa salam ada 6 lembar Lengkuas segini ya Sudah saya geprek Jahe sudah saya geprek Serai 2 batang gini ya Sudah saya geprek Saya merajangnya tadi ini Memakai pisau yang ini ya Ini stand Kitchen Bagus banget Ya ini lengkap Nah teman-teman mau membeli Langsung aja ke Olivia ya Ada apa aja itu Ada pisau Ten Kitchen Dan Pen greblon Ada Merek mitoshiba Macem-macem yang saya pakai Semua ada Di Olivia Yang merek Mitoshiba banyak macam ya Teman-teman Dari Chopper sampai ke Open Rice cooker Semua ada Tinggal pesan aja ke Olivia Pisaunya bagus banget Tajem banget Pisau-pisau ini semua Apa ya Terpaksa mereka Sudah pensiun Disini saya memakai Pen greblon yang ukuran 32 cm Dan sutri Greblon juga Nah teman-teman Yang mau memesan Produk mitoshiba dan greblon Langsung aja ke Olivia ya Semuanya ada Dan juga saya memakai Minyak cap segitiga emas ini Saya tuang Ya secukupnya aja Teman-teman mau membeli Langsung aja ke pasar Tradisional Dan tuku-tuku terdekat Semuanya ada Oke Disini saya masukkan Daun salam Serai Dan bawang Ini boleh Boleh di Apa ya Kalau teman-teman Mau masak sedikit Juga boleh Karena ini saya mau Berbagi makan Jadi saya masak Lebih banyak Boleh masak Cuman 100 gram Ikan teri juga boleh Cabai pakai 50 gram Atau 100 gram cabainya Biar lebih mantap Ini kita goreng Setengah kering nanti ya Minyak kurang Kita boleh tambah Di sini saya ada cabai Cabai yang sudah saya goreng Cabai yang lebih kurang Ini 100 gram Bawang merah Adalah 4 biji Bawang putih 3 siung Tomat 1 biji Ini saya goreng Saya mau chopper Chopper cabai bawang Pecah Pecah ya Karena nanti ini saya ada Sayur pahit juga Untuk si Alek makan Tahu ya Dia mau makan atau enggak Yang penting ada sambal Ikan teri Petih Ada itunya Ini saya tambahkan garam Cap segitiga emas Lebih kurang Setengah sendok teng Garam cap segitiga emas ini Ini yang asli ya Jadi dia putih bersih Jangan beli yang salah Oke Beli yang asli Dan saya masukkan Langsung aja Gula pasir Cap segitiga emas Di sini Lebih kurang Saya pakai 2 sendok teh aja Enggak banyak Tapi Kalau yang bagian Enggak Mau makan gula Boleh dikurangin Di sini saya chopper ya Memakai chopper CH200 Makanya teman-teman Kita harus ada ya Di rumah ya Ini adalah Unggulan Eni Tanggerang Nah Begini aja Kita jadi gak usah Giring-giring Seperti ini Biasanya menggiring Dua kali Cek-cek Sudah selesai Ini Mau makan yang pecah-pecah Begini aja Dia gak mau makan yang Terlalu halus Lihat ini Sudah Setengah kering Kita langsung masukkan Cabai Sama tomatnya Langsung aja Kalau minyak kurang Boleh tambah ya Teman-teman ya Tapi teman-teman Kalau masak sedikit Ya Secukupnya aja deh ya Ini minyaknya kurang Saya tambah lagi Secukupnya aja Minyaknya ya Teman-teman ya Menurut selera Masing-masing Ini saya ambil air dulu Ini saya tambahkan air Lebih kurang 350 ml ya Kita masak Sampai lembek Cabainya Baru masukkan Ikan terinya Karena ikan teri Saya gak pakai goreng Oke Ikan Sudah lembek ya Ikan Eh apanya Cabainya ya Cabainya Tomatnya Semua sudah lembek Sudah wangi banget Dan ini Ikan teri Gak saya Goreng Saya langsung masukkan aja Nanti kita bagi dua ya Yang pakai Petai Dan tidak pakai petai Ini kita aduk aja dulu Sampai Ikannya meresep cabai Dan kelihatan langsung kering ya Nah air sedikit Nanti kita Mau saya tutup dulu lagi Biar dia meresep Disini saya masukkan Penyedap rasa dulu Sini saya masukkan penyedap rasa jamur Tiga sendok teh Saya tambahkan sedikit gula Biar ada enaknya ya Gula cap sebih tiga mas ini saya masukkan Dua sendok teh aja udah cukup Kalau garam nanti kita tunggu dulu Rasanya dulu ya Kenapa? Karena ini ikan terinya Gak tau asin Atau Yang gak asin punya ya Kita gak tau juga ini Nanti udah wangi Udah meresep Baru kita rasakan dulu Ini tutup dulu ya Nah kita buka Kita rasain Udah dirasain sama kameramennya Sudah cukup semua Soal rasa Teman-teman sendiri rasa ya Kalau gak mau gini pedas Boleh tambahkan lagi sedikit Gula Jadi ini saya mau ambil dulu Yang tanpa Petih Ini bagian gak mau makan petih Ini udah oke Ini petih saya masukkan Ini tergantung ya teman-teman Yang mau makan seberapa banyak petih ya Kalau ini mas Sehatannya petih Sehatannya cabai Masukkan aja Biar lebih kelihatan petihnya Biar Alex semakin selera makannya Mantap banget ya Ini namanya baru makan Mantap banget Ini kita biarin dulu Tiga menit apa empat menit ya Ini sudah lima menit Sudah mateng Gak wangi banget Kita tinggal panggil Alex Saya angkat dulu ya Halo semuanya Harnak mau coba yang lagi ya Nama menu nya apa nih ma Sambel cabai rajang Sambel cabai rajang ya Sambel terigi ya Wah gila Wah gila Kepe-kepe lagi Mantap banget nih Wangi parah Ya wangi banget Bener-bener wangi Oke Kita ambil banyak-banyak Sayurnya aku Sebenernya gak suka sih ya Gak gitu Demen banget Tapi di Kita coba juga lah Karena kan Ada disiapin Cuma ya Gitu ya Ini masih bisa Ditelen lah Ini kalau udah kayak Pare Ya udahlah Bye bye Alex Aduh Oke ini kita makan sedikit aja ya Sama ini Kita pakein sambel Di Ini aja ya Daunnya yang Yang cukup pahit ya Ada pahit-pahitnya gitu lah Tapi gak seberapa pahit Gak kayak pare gitu ya Ini gak tau deh Sambel pedas gak ya Sepertinya sih pedas ya Dari baunya sih pedas Kita makan dulu Ah gila Pete guys Pete Sukaan gua banget Oke Langsung ya Kita makan Gila Gila Auto bikin gendut ini Auto bikin gendut Ini Sayurnya kan pahit-pahit gitu ya Jadi gak berasa Karena dipakein cabai Ini cabainya Makan pake ini ya Jadi gak berasa pahitnya Tutupan sama sambelnya Jadi Nemplok pedasnya ya kan Pahitnya hilang Gila enak banget Parah Gendut ini mah Langsung makan Parah Wangi enak Simple abis menu-nya Sumpah Enak banget Kacau Terakhir nih Masih makan aja ya Bentar Makan dulu Mentur banget Parah Jangan dulu ya Oke temen-temen Udah selesai ini makannya Oke Sekarang aku mau kasih tau nih Kalau aku punya channel sendiri ya Namanya Wenzel Spasi Benz Oke Buat temen-temen yang penasaran Bisa langsung berkunjung ke sana Atau bisa juga langsung klik di Link atas Pojok kanan ini Ada ya Itu langsung aja di klik Atau bisa juga Kalian Samperin Channelnya Pamanaku nih Namanya Kokos Spasi Koko Oke Itu karena banyak banget Nama channelnya Kalian bisa langsung cari Kokos Spasi Koko Terus spasi lagi Badminton Ya Langsung ketemu Channel Pamanaku Oke Mungkin sekian aja video kali ini Jangan lupa untuk subscribe Like Share dan komen video ini ya See you in the next video guys Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax